Intro Sederalon, petugas kantor imigrasi kelas 2B Melabuh, Aceh Barat, menangkap 2 warga negara asing asal Pantai Gading di Kabupaten Simelu pada minggu lalu. Kedua WNA yang ditangkap adalah Kofi Firman dan Kau-Kau Roni Ronald karena menyalahi izin keimigrasian. Atas informasi itu, informasi dari tim PORA, yaitu dari Kesbang Pol Simelu dan Polres Simuru, setelah kami mendapatkan informasi itu dan karena jarak dan waktu sehingga pada tanggal 18 lah kami baru bisa bergerak. Karena pada saat itu juga kami sedang melakukan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan tim pengawasan orang asing di sana dan pada saat itu juga kami juga melakukan pengawasan dan menindaklanjuti daripada laporan daripada Kes Bampo dan Polres. Kemudian tim datang ke kampung air namanya, berada di simulu kecematan Simulu Tengah. Jadi memang ketika tim datang ke sana, tim pengawasan orang asing datang ke sana, ternyata memang benar bahwa ada 2 orang warga negara Pantai Gading yang bernama Kofi Firmin dan usianya 25 tahun dan 24 tahun, mereka sedang melakukan bermain bola antar kampung. Kalau tidak salah itu memperebutkan Piala Gupati Cup, dan kita juga melakukan tindakan persuasif terhadap kedua pemain asing ini, karena memang di sana merupakan semacam antar kampung, klub antar kampung. Tidak langsung ketika mereka main bola, menangkap tanggung atau menahan mereka langsung keluar lapangan, tidak seperti itu, karena ini berhubungan dengan masyarakat luas. Keduanya selama beberapa bulan terakhir bermain sepak bola di Semelu dan beberapa kabupaten lain di Aceh. Pihak imigrasi menyatakan selain akan mendeportasi keduanya, juga masih akan mendalami pemeriksaan terhadap siapa yang membawanya ke Indonesia. Dari Melabung, Rizwan, Serambion TV